hai oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat berjumpa kembali di video saya dan di video kali ini teman-teman untuk video kali ini saya ingin melanjutkan video yang mengenai mutasi keluarnya di sepeda motor saya teman-teman ingin mengupdate gitu teman-teman untuk informasinya kemarin ada teman-teman yang bertanya teman-teman subscriber subscriber channel YouTube saya yang sudah bertanya gimana Om untuk kelanjutannya proses mutasi masuknya untuk sepeda motor yang saya cabut mutasi gitu dari Samsa Cibinong Bogor yang thumbnailnya thumbnail video YouTube yang ini teman-teman jadi teman-teman belum nonton video ini coba dicek dulu penjelasan saya mengenai mutasi keluar dari Samsa Cibinong untuk kendaraan sepeda motor saya yang tampilnya video video YouTube yang ini teman-teman di Scroll aja dicari teman-teman untuk thumbnailnya video tersebut dicek dulu ditonton dulu dan nanti ini adalah kelanjutannya atau part 2 nya gitu teman-teman nah jadi di minggu terakhir bulan Januari itu saya coba masukin langsung ke Samsa tujuan saya Samsa Kabupaten jadi saya masukin langsung saya masuk ke bagian mutasi disana kan matematasi masuk ya teman-teman nah berarti dia mutasinya mutasi masuk karena tadi kan cabut mutasi mutasi keluar dari Samsa Cibinong Bogor jadi saya masukin ke Samsa yang di Kabupaten yang tujuan saya nah setelah saya masukin itu teman-teman di minggu apa namanya di minggu terakhir di bulan Januari itu saya masukin kemudian saya mendapatkan kertas ini untuk surat jalan kendaraan motor saya berarti mungkin keselain motor mobil juga seperti ini ya prosesnya teman-teman jadi tidak akan jauh beda karena mungkin yang hanya mungkin yang membedakan adalah besarnya biaya nanti akan teman-teman keluarkan untuk proses mutasi masuk ini teman-teman nah setelah saya masukkan di hari tersebut di minggu terakhir sebut di minggu terakhir itu saya dapat kertas ini untuk proses apa namanya surat-surat kendaraan saya sementara untuk surat jalan gitu lah dan saya disuruh kembali satu bulan kemudian di pada saat saya masukin berkas-berkas tersebut saya suruh kembali untuk satu bulan kemudian dan nah untuk satu setelah satu bulan itu saya kembali dan akhirnya untuk surat-suratnya baik itu plat nomor kemudian apa namanya dan SNK dan bagian depan belakangnya itu sudah saya dapatkan gitu ya teman-teman termasuk surat untuk proses pelunasan pajaknya pajaknya nah gitu teman-teman jadi surat-suratnya pada saat ini sudah saya temukan hanya saja ternyata teman-teman untuk BPKB-nya itu tidak saya langsung terima di kiranya saya langsung terima teman-teman tapi kita disuruh kembali lagi disuruh kembali lagi apa namanya kurang lebih dua bulan kemudian lah berarti saya kan ngambil di akhir minggu terakhir bulan Februari kemudian saya disuruh kembali lagi untuk mengambil BPKB-nya itu di bulan April minggu terakhir lagi gitu teman-teman jadi dua bulan dari proses pendaal kita mendapatkan plat nomor baru kemudian kita mendapatkan STNK baru itu kita disuruh kembali lagi untuk mengambil BPKB-nya nah prosesnya itu pada saat kita kembali satu bulan setelah proses pemasukan berkas kita kembali ke bagian mutasi kemudian pada saat kita ke bagian mutasi itu kita disuruh nunggu itu teman-teman karena mungkin disitu akan dilakukan pengecekan pengecekan berkasnya sudah ready apa belum dan ternyata itu sudah ready sudah bisa diproses kemudian saya disuruh membayar membayar baik itu BBN baik itu apa namanya proses biaya TNKB biaya STNK kalau STNK biayanya seperti ini teman-teman saya coba cantumin untuk total biayanya seperti ini nah disitulah total biaya yang saya bayarkan nah pada saat pembayaran itu di bagian kasir itu saya hanya membayarkan BBN kemudian apa namanya PKB kemudian SWKLDJJ yang seperti ini teman-teman kemudian biaya TNKB kemudian biaya STNK gitu aja teman-teman kurang lebih sekitar 600 ribuan lebih 650 ribuan lebih sesuai dengan yang tertera di struk pembayaran ini ya teman-teman di bagian SNK bagian belakang untuk pembayaran nah seperti itu jadi di bagian kasir itu hanya bisa kita membayar untuk yang ini saja nah setelah itu ternyata untuk pembayaran dan BPKBnya lain lagi nanti kita disuruh kembali ke bagian mutasi nah pada saat setelah membayar yang ada di struk pembayaran yang bagian belakang ini bagian STNK ini kita disuruh nunggu tuh di bagian SKPD nah disitu dilakukan penyerahan untuk STNK kemudian depan belakang ya bolak-balik dan sudah atas nama kita berikut kita disuruh untuk proses pencetakan plat nomor yang baru di bagian pencetakan plat nomor gitu jadi teman-teman saya disuruh nunggu di bagian penyerahan SKPD kemudian didapatkanlah SKPD tersebut kemudian disitu diserahkan STNK baru bolak-balik kemudian saya disuruh untuk mencetak ke bagian pencetakan plat nomor yang baru nah saya langsung ke pencetakan plat nomor yang baru dan sebelumnya itu saya disuruh kembali lagi ke bagian mutasi dan untuk melakukan proses pelunasan biaya pembayaran BPKB yang baru jadi untuk biaya BPKB yang baru ini tidak tercantum di bagian kalau yang saya alami sekarang ya karena itu kan berbagi pengalaman tidak tercantum di bagian apa namanya di bagian struk pembayaran di bagian kasir tersebut tapi kita melakukan pembayaran khusus di bagian mutasi jadi kita membayar sebesar 250 ribu di bagian mutasi itu di bagian mutasi itu 250 ribu khusus untuk pembayaran BPKB dan BPKB nya itu kita harus kembali lagi 2 bulan pada saat kita mendapatkan SNK baru dan plat nomor baru tersebut jadi untuk saat ini apa namanya motor atau kendaraan saya yang saya mutasi tersebut apa namanya sudah ada SNK barunya berikut atas nama saya kemudian plat nomor baru kemudian tapi untuk BPKB nya belum saya dapatkan tapi untuk BPKB nya belum saya dapatkan teman-teman dan nanti saya akan kembali lagi di bulan April minggu terakhir atau 2 bulan dari setelah kemarin saya mendapatkan berkas dan plat nomor baru tersebut gitu teman-teman nah untuk keadaan saya sekarang sudah clear sudah punya SNK baru dan sudah punya plat nomor baru hanya untuk BPKB nya itu apa namanya untuk BPKB nya itu nanti kita ambil di akhir minggu terakhir bulan April nah itu teman-teman untuk proses mutasi masuk dari samsat Cibinong yang saya lakukan di samsat kabupaten yang tempat tujuan saya jadi update nya seperti itu dan total biaya di bagian mutasi masuk ini yaitu 900 ribu pas ya teman-teman 900 ribu pas yang biaya yang saya keluarkan untuk proses mutasi masuk ini dan ini saya lakukan sekali lagi teman-teman tanpa adanya bantuan dari biro jasa ataupun calo dalam tanpa berikutnya teman-teman mohon maaf jadi ini saya lakukan pure atas apa namanya proses dan pengalaman yang saya dapatkan pada saat proses mutasi masuk ini gitu teman-teman tanpa melibatkan bagian pihak ketiga atau biro jasa atau pihak lain yang membantu saya nah gitu teman-teman harapannya dengan adanya apa penjelasan saya dan pengalaman masa ini teman-teman bisa lebih pertama bisa lebih mempergirakan biaya untuk apa namanya untuk proses cabut mutasi keluar ataupun mutasi masuk gitu kan bisa mempredisikan total biayanya seperti apa untuk kendaraan dan ini adalah kendaraan yang selalu ada sepeda motor tahun 2018 Honda Beat yang saya pakai harian itu dan harapannya ini bisa menjadikan sebuah pengalaman baik bagi saya pribadi kemudian bagi teman-teman yang menonton video ini gitu teman-teman dan eh kalau misalkan kita bisa mau apa namanya ada waktu yang lebih baik dilakukan dengan sendiri gitu teman-teman untuk proses cabut mutasi keluar ataupun mutasi masuknya tanpa melibatkan orang lain untuk menghemat menghemat biaya kita ya teman-teman Nah gitu aja teman-teman untuk video kali ini terima kasih yang sudah nonton dan mungkin itu untuk update-nya untuk proses cabut mutasi masuk dan proses mutasi keluarnya kemarin itu sampai selesai sekarang ini jadi saya tinggal ngambil PPKB nya aja nanti dan pasti dapat gitu kan nah terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai selesai terima kasih yang selalu stay tune terus di channel YouTube saya dukung terus channel itu saya akan selalu bermanfaat dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman eh like dan komen di video saya apabila menurut saya menurut teman-teman bermanfaat kemudian dislike saja apabila menurut teman-teman tidak bermanfaat dan berikanlah komen yang membangun untuk channel YouTube saya gitu aja gitu aja teman-teman nah terima kasih teman-teman untuk video kali ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati